Menurut ajaran Imam Shafi'i, carilah guru mursyid ulama yang dibenci oleh Allah menurut pandangan orang. Karena guru mursyid mengetahui kedepannya tentang rahasia Allah, di situ guru mursyid akan dicelak sebagai orang sesat oleh banyak orang. Guru mursyid itu tidak akan pernah memaksa siapapun ataupun muridnya. Tidak akan pernah bisa memaksa. Karena yang harus melakukannya itu adalah orang yang turut, tunduk, tumut kepada guru mursyid atas ajaran Allah SWT. Makanya jangan pernah mengaku-ngaku guru mursyid saya, saya punya guru mursyid. Apakah guru mursyid itu sudah melakukan hal kebaikan? Guru mursyid tidak pernah mau dipuja-puji. Guru mursyid itu adanya tersembunyi. Dan guru mursyid itu dihadapan halayak orang ramai, guru mursyid itu adalah orang hina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Anggara Putri Tania. Dan kali ini saya akan membahas tentang permintaan dari sahabat IMP mengenai guru mursyid. Seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggara Putri Tania. Jangan lupa subscribe, like, komen, channel youtube Guru Official 86. Terima kasih. Ya sahabat IMP, banyak sekali orang ingin mengetahui tentang guru mursyid itu seperti apa, siapa, dan adanya di mana. Nah disini perlu kita ketahui bahwa dengan mencari guru mursyid itu kita tidak mudah. Justru sangatlah susah. Apalagi di zaman sekarang. Banyak orang yang selalu berprasangka buruk. Banyak orang yang selalu berseuzon. Sedangkan guru mursyid itu suluknya berbeda. Suluk itu apa? Suluk itu adalah ajaran yang berbeda tetapi tujuan sama untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah SWT dengan melakukan torekat, hakikat, dan ma'rifat. Nah disini, guru mursyid apakah harus kita belajar kepada orang yang dipuja-puja dan dipuji-puji oleh orang banyak? Tidak. Karena sesungguhnya guru mursyid itu adalah seorang sosok guru yang sederhana. Tidak memperlihatkan dia ulama, tidak juga dia memperlihatkan pintar dalam berbahasa Arab, tidak juga dia memperlihatkan pintar mengaji. Tetapi guru mursyid itu yang akan memberikan irsyada. Irsyada itu adalah akan memberikan petunjuk dalam kebenaran terhadap muridnya. Banyak sekarang murid-murid atau orang-orang yang ingin belajar paham dalam agama tetapi salah dalam cara. Karena menurut ajaran Imam Safi'i, carilah guru mursyid ulama yang dibenci oleh Allah menurut pandangan orang. Padahal bagi Allah, ulama yang dibenci oleh manusia itu adalah ulama yang paling saya kasihi, ulama yang paling saya sayangi. Sesuai yang ada di dalam Quran Surat Al-Israq. Di situ dalamnya tentang pengartian arti dalam ilmu pemahaman agama yang diajarkan oleh guru mursyid. Nah, di sini kita sebagai manusia harus bisa memilih, karena guru mursyid sesungguhnya yang akan bisa menyelamatkan hidup kita. Walaupun suluknya itu berbeda. Contoh, suluknya yang berbeda itu seperti apa? Contohnya saya punya guru nih. Guru saya menyuruh saya untuk membunuh seseorang. Contohnya ini ya, seperti contohnya Nabi Hidir AS untuk membunuh anak kecil. Lalu murid tersebut, yaitu Nabi Musa AS bertanya, Kenapa saya harus membunuh anak kecil? Bukankah semua anak kecil bayi itu suci, tidak berdosa? Karena guru mursyid mengetahui kedepannya tentang rahasia Allah, Di situ guru mursyid akan dicelak sebagai orang sesat oleh banyak orang. Nah, kita sebagai murid harus cerdas. Dan jangan banyak bertanya terhadap guru mursyid tersebut. Karena sesungguhnya guru mursyid itu adalah guru yang memang sudah dijamin dalam kenasabannya, dalam bayatnya, dan juga dalam perihal ilmu agamanya. Guru mursyid tersebut mengetahui rahasia Allah SWT karena mengetahui bahwa anak tersebut kalau tidak dibunuh akan menjadi perusak umat muslim. Makanya pada saat itu suruh dibunuh oleh muridnya, tetapi kenapa muridnya tidak mau? Guru mursyid itu tidak akan pernah memaksa siapapun ataupun muridnya. Tidak akan pernah bisa memaksa. Karena yang harus melakukannya itu adalah orang yang turut, tunduk, tumut kepada guru mursyid atas ajaran Allah SWT. Makanya jangan pernah mengaku-ngaku guru mursyid saya, saya punya guru mursyid. Apakah guru mursyid itu sudah melakukan hal kebaikan? Guru mursyid tidak pernah mau dipuja-puji. Guru mursyid itu adanya tersembunyi. Dan guru mursyid itu dihadapan halayak orang ramai, guru mursyid itu adalah orang hina. Tetapi di mata Allah guru mursyid itu adalah orang yang sangat disayangi dan dikasihi oleh Allah. Karena beliau adalah kekasih Allah. Lalu bagaimana kita mendapatkan guru mursyid? Kuatkan dulu iman, takwa, dan mental. Karena kalau tidak kuat dengan yang tiga itu, kita tidak akan mendapatkan guru mursyid sampai kapanpun juga. Bahkan sampai kita mati tidak akan mendapatkan guru mursyid. Guru mursyid ciri-cirinya adalah orang sederhana bisa mengartikan semua ayat suci Al-Quran dan arti berserta isinya. Tiga, guru mursyid itu bisa mengetahui rahasia Allah dalam kandungan yang ada di dalam Al-Quran dan dalam kandungan penciptaannya. Tetapi yang tidak diketahui hanya satu adalah takdir, yaitu kematian, yang disebut dengan gaib mutlak. Empat, guru mursyid tidak mengetahui. Tetapi dengan yang disebut gaib disbi, guru mursyid itu mengetahui seluruhnya. Empat, mempunyai ilmu hikmah. Ilmu hikmah dalam artian kata banyak menolong orang, tetapi pengorbanan dan perjuangannya itu tidak pernah diterima oleh orang banyak. Lima, guru mursyid itu yang selalu didera ujian, yang memang ujiannya itu menurut orang lain itu memalukan. Justru dengan lima ciri-ciri tersebut itu, sengaja Allah berikan kepada guru mursyid itu supaya bisa menyelamatkan murid atau pengikutnya yang bisa yakin sepenuhnya kepada Allah. Makanya tidak banyak orang yang akan dijadikan kekasih Allah. Karena kebanyakan orang dipenuhi rasa kotor, pikiran kotor, seuzon, berprasangka buruk, merasa dirinya benar. Jangan sampai kita seperti itu. Karena kalau kita seperti itu tidak akan sampai ketemu dengan guru mursyid sampai kapanpun juga. Sedangkan di dalam hidup itu kita sangat penting mendapatkan guru mursyid agar kita tidak salah jalan. Petunjuk irsyadat, petunjuk yang Allah berikan terhadap guru mursyid itu sangat dekat dengan pertolongan Allah. Tetapi orang sekarang kebanyakan menjauhi guru mursyid tersebut malah mendekati guru mursyid palsu yang mengatasnamakan Zuryah, yang mengatasnamakan bahwa dia bisa ma'rifah, dan mengatasnamakan bahwa dia mempunyai ilmu agama yang baik. Karena orang melihat secara duniawi dan realistis di zaman sekarang. Sedangkan yang kita lihat sekarang itu bukan untuk dijadikan guru, bukan untuk dijadikan pemahaman, tetapi justru kita harus bisa menggali sendiri untuk mendapatkan guru mursyid tersebut dengan keimanan, ketakuan, dan mental kita. Kita sebagai umat Islam banyak yang ingin mendapatkan guru mursyid. Di sini saya akan memberikan tata cara perjalanan untuk bisa mendapatkan guru mursyid, dan agar bisa kita mengetahui siapa jati diri kita yang sebenarnya. Perjalanan yang pertama, di sini kita harus bisa lebih menyendiri. Dalam artian kata menyendiri itu bukan berarti kita tidak boleh bersosialisasi dengan orang, bukan. Tetapi menyendiri itu ada waktunya. Kita boleh mengenal orang, kita boleh berbincang-bincang dengan keluarga, tetapi ada waktunya juga di situ kita berdialog. Dengan siapa? Berdialog dengan Allah. Berdialog dengan Allah SWT itu seperti apa? Bukan hanya kita berdoa saja setelah kita melaksanakan sholat, tetapi berdialog dengan Allah pun dengan kita menjaga wudhu, dan di situ kita terus berdialog, memohon doa kepada Allah di dalam hati. Insya Allah, Allah akan secepatnya menemukan orang tersebut dengan guru mursyidnya. Dan dua, di sini pun juga kita harus bisa menyempatkan waktu dalam beribadah. Beribadahnya seperti apa? Bukan yang dimaksud dengan beribadah sholat lima waktu, bukan. Tetapi beribadah yang disebut dengan ibadah amal. Ibadah amal itu memperbanyak sedekah, memperbanyak menyenangkan hati orang, dan juga memperbanyak zikrullah dalam hati. Tiga, kita akan dipertemukan dengan orang yang sangat menyebalkan. Nah, orang yang sangat menyebalkan itu yang akan menguji kita atas izin Allah. Di situ kita tidak boleh memandang sebelah mata terhadap orang yang akan kita temui itu. Karena walaupun dia menyebalkan, sesungguhnya itulah guru mursyid yang Allah utus untuk orang yang ingin menjadi muridnya. Kadang-kadang Allah itu akan memberikan ujian terhadap murid yang ingin mendapatkan guru mursyid itu dengan akan ada keraguan terhadap guru mursyidnya, akan ada kesal terhadap guru mursyidnya, dan akan banyak bertanya, cerewet, bawel gitu ya, dengan apa yang disampaikan oleh guru mursyidnya. Contoh nih, guru mursyid hanya memberikan perintah kepada muridnya seperti ini. Pokoknya, kamu jangan banyak bicara, yang penting kamu fokus saja. pada zikrullah. Yang penting kamu fokus saja dengan mengamalkan surat al-ikhlas, contohnya. Tetapi, murid tersebut bawel, tidak mengerti dan tidak paham apa yang disebutkan dengan guru mursyid tersebut. Akhirnya, oh iya, zikrullah itu seperti apa, terus padilahnya untuk apa, terus surat al-ikhlas itu kita bacakan harus berapa. Padahal manusia itu diberikan akal dan pikiran. Kalau memang kita sudah yakin, ingin berguru kepada guru mursyid, lakukan. Tidak usah banyak bertanya lagi. Dan bahkan kadang guru mursyid itu menyebalkan. Menyebalkannya itu akan menyuruh kita sesuai dengan yang tidak ada dalam keterangan. Contoh, guru mursyid itu akan menyuruh, sok aja, pokoknya kamu harus bisa fokus ibadah di tempat keramaian. Jelaskan, di saat kita fokus ibadah di tempat keramaian itu, jelas kita tidak akan bisa. Tetapi bagi murid yang patuh terhadap gurunya, itu pasti akan bisa. Akan bisanya karena apa? Tidak peduli ramai, tidak peduli banyak orang yang gibah, tidak peduli banyak orang yang maksiat, tidak peduli juga banyak orang yang berdosa, yang penting kita berdoa, fokus keyakinan kita hanya kepada Allah. Sabah biahnya kita menuruti perintah dari aturan guru mursyid. Jadi apa yang guru mursyid lakukan terhadap muridnya itu, kadang tidak bisa dicerna oleh logika, tetapi manfaat dan hikmahnya sangat banyak bagi kita, untuk pelajaran hidup kita, yang bisa membawakan diri kita itu lebih dekat dengan Allah, dan bisa masuk ke dalam sesuai syariat, ma'rifah, hakikat, dan torekat. Seperti itu. Mungkin ada yang belum paham sahabat IMP dengan apa yang saya sampaikan, tetapi di sini yang saya sampaikan itu sesuai dengan penjelasan guru mursyid, yang memang guru mursyid tersebut juga kalau menjelaskan itu sulit dicerna oleh logika, karena yang tersirat dan yang tersurat itu adalah beda. Yang tersurat itu sudah jelas ada tulisannya, tetapi yang tersirat itu tidak ada tulisannya, tetapi mengandung hikmah yang sangat tinggi. Seperti guru mursyid, bisa mengetahui rahasia Allah, dan bisa mengetahui isi dalam Quran, walaupun kalamnya Allah itu tidak berhuruf, tetapi guru mursyid mengetahui. Jadi bagi sahabat IMP, carilah guru mursyid yang bisa mengartikan arti kalam, karena kalam tidak berhuruf, tetapi kalam itu bisa mendapatkan sejatinya agama kita dan patuhnya kita terhadap ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa, kita pun juga akan selalu merindukan jungjunan kita, Nabi Muhammad SAW. Carilah guru mursyid yang tepat. Ya, sahabat IMP, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.